Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini saya mencoba membahas tentang mata kuliah getaran mekanik Yang judulnya yaitu ada di chapter 3 Tentang harmonically excited vibration Dengan subjudul yaitu rotating unbalance Oke langsung saja Pada gambar 3.21 ini Ada sebuah sistem Katakanlah disini sebuah mesin Yang memiliki masa M besar Lalu pada mesin ini Terdapat dua buah benda Yaitu ada pegas Disini ada dua buah Dan juga ada sebuah damper Lalu pada mesin ini Terdapat sebuah masa yang cukup kecil Ya disini Yang kita sebut dengan masa tak balance Dimana masa tak balance nya ini Memiliki jarak dari sumbu putar atau sumbu poros Sebesar E Nah disini mesinnya sedang mengalami rotasi Yaitu omega T Nah saya akan menjelaskan Tentang masa tak balance ini Yang tujuannya adalah untuk Mengetahui Resonansi dari sebuah sistem Atau mesin yang sedang berputar ini Oke disini ada persamaan gerak ya Persamaan gerak dari sistem Yang sudah saya jelaskan tadi Dimana disini adalah persamaan Yang sudah diperoleh Disini saya tidak akan menjelaskan Bagaimana cara mendapatkan persamaan ini Nah lalu dari persamaan yang ini Diubah bentuk menjadi persamaan 3.2.1 Nah seperti yang ditampilkan pada layar Lalu Untuk mengetahui Resonansi sebuah mesin Kita perlu mengetahui dulu Persamaan 3.2.2 ini Nah disini ada Variable atau parameter X X ini adalah amplitude Amplitude getaran Nah kita bisa Menghitung amplitude getaran Dengan mengetahui Parameter-parameter yang ini Oke parameter yang ini Nah lalu Dari amplitude ini Kita Ubah lagi Atau kita Kembangkan lagi persamaan ini Menjadi persamaan non-dimensional Seperti pada persamaan 3.2.4 ini Nah ini Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya Oke Kita langsung ambil saja Contoh kasus ya Disini Ada sebuah poros Sebuah poros Memiliki Masa tak balance disini Ada masa tak balance Lalu dia berputar Sebesar omega Lalu Poros ini memiliki Modulus Elastisitas E Dan lalu ada Gaya Yang ditekan Searah sumbu Poros Lalu Ada panjang poros Sebesar L Dan juga poros ini Memiliki luas penampang Sebesar A Nah data-data ini Sudah diketahui Seperti yang Sudah ditampilkan Nah disini juga Ada Masa sistem M besar Dan juga ada jarak Masa tak balance Terhadap Sumbu poros Atau Titik koordinat poros Nah yang pertama Masa sistem itu 5 kg Lalu masa tak balance nya adalah 40 gram Nah disini saya Mengkonversi Satuan dari gram Menjadi satuan kilogram Atau satuan sistem Internasional Lalu disini ada Omega Atau Kecepatan putar dari Motor listrik Sebesar 1500 RPM Nah disini saya Mengubah 1500 RPM Menjadi radian per second Dengan cara Mengkonversinya Dengan Mengkali 2P Radian per 60 Maka diperoleh Omega nya Sebesar 157 Radian per second Lalu disini ada Panjang poros 75 mili Saya konversi menjadi 0,075 Lalu ada Jarak Atau Disini E Jarak eksentrisitas Masa tak balance Terhadap Sumbu Terhadap titik koordinat poros Disini saya konversi juga Kemeter Lalu E ini adalah Modulus elastisitas Baja 200 GPA Nah ini saya Konversi juga Dari 200 GPA Menjadi 200 x 10 Pangkat 9 Pascal Nah Parameter-parameter Yang belum kita ketahui Dari slide sebelumnya Itu adalah K K ini kita belum tahu Ya Artinya K ini adalah Kekakuan dari Sebuah poros Lalu disini ada C Kita juga Tidak tahu Ini nanti kita akan cari Oke Untuk mencari K Atau kekakuan poros Kita Mengenal Hukum hook Ya Mengenal hukum hook Hukum hook ini Rumusnya adalah F sama dengan K Dikali delta x Nah dimana F nya ini adalah gaya K nya ini adalah kekakuan Dan delta x nya ini adalah Defleksi Nah Dalam kasus ini Poros ini Diberi gaya Kebawah Atau Searah dengan Sumbu poros Artinya Dia Mendapat gaya Aksial Nah untuk itu Dari rumus Defleksi aksial Ya Defleksi aksial ini Dinyatakan bahwa Delta x Itu sama dengan P Dikali L Dikali A Dikali E Nah ini Rumus ini bisa Diperoleh dari Persamaan 24 Yang saya Ambil dari Buku Popov Ya Tentang MKM Mekanika Teknik Lalu Nah dari Persamaan Hukum hook ini Kita bisa Mengubah Menjadi Persamaan Seperti ini Dimana Keaksial itu Sama dengan F Per delta x F nya ini adalah Gaya Sedangkan delta x nya ini Ada defleksi Nah defleksi ini Kita ubah Ke yang Persamaan Defleksi ini Nah maka F sama dengan Delta x Per F Sorry Keaksial sama dengan F per delta x Nah delta x nya ini Menjadi PL Ya Per AE Iya kan Per AE Nah AE nya ini Bisa pindah ke atas Seperti ini Nah jadi F sama P nya Dicoret sama-sama gaya Gitu ya Lalu yang Sisanya adalah Ini AE Per L Nah tinggal Masukkan Angkanya Yang Yang sudah kita Peroleh Data-datanya Yaitu AE nya adalah 1,767 Sentimeter Persegi Ya Kita konversi Ke Meter persegi Dengan cara Dibagi 10.000 Lalu 2 E nya adalah E nya adalah 200 GPA Ya Jangan lupa Dikali 10.9 Pascal Kita konversi juga Dan L nya adalah 0,075 Nah maka Kekakuan dari poros Diperoleh Seperti ini 4,72 Kali 10 Pangkat 8 Satunya adalah Newton per meter Oke Lalu selanjutnya Disini saya akan Menjelaskan Ada sebuah Grafik Pada gambar 3.2 Yang menjelaskan Pada Sumbu X Atau sumu Mendatar Ada sebuah Frekuensi Ratio Yaitu Omega Per Omega N Nah Omega Ini kan adalah Kecepatan Motor ya Sedangkan Omega N ini adalah Frekuensi Natural dari Sebuah Sistem Nah nanti Kita akan Menentukan Frekuensi Ratio nya ini Ya Karena tujuan kita adalah Membuat Sistem atau Mesin Beresonansi Nah makanya Ini kita tentukan Nanti Lalu di Sumbu Vertikal Sumbu Yang tegak lurus Ini Yang Sumbu vertikal Ada MX Per ME Nah MX Per ME Ini adalah Amplitudo Dari Getaran Akibat Masa tak Balance Tadi Oke Nah Dari Grafik ini Ada 7 buah Kurva 7 buah Kurva Yang berbeda Nah dimana Disini dikatakan Ada sebuah Zeta 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 nya ini Adalah Rasio Rasio Redaman Rasio Redaman Nah artinya Rasio Redaman ini Kalau dirumuskan Ini adalah C Per CC C per CC C nya ini adalah Redaman Atau damping Sedangkan CC nya ini adalah Critical damping Ya Artinya apa Nah jika Zeta nya ini Satu Maka Rasio Maka Gaya redaman Itu sama dengan Gaya Sorry Gaya redaman itu sama dengan Critical damping nya Artinya ketika Dia diberi getaran Maka Sistem Atau mesin tersebut Tidak mengalami Getaran yang Yang dasyat Nah dalam Mel ini Dipresentasikan Dengan grafik Seperti ini Nah Itu Itu fungsi dari Zeta Atau rasio Redaman Nah sementara Kalau Rasio redaman nya Kecil Kita ambil disini Yang ekstrim 0,05 Nah maka Sistem Atau mesin Yang sedang Berputar Mengalami Getaran yang Cukup dasyat Disini Dilihat bahwa Ampli to do Ampli to do Dari Mesin tersebut Mengalami Kenaikan Yang cukup Signifikan Nah untuk itu Dalam kasus Kita yang sebelumnya Ini Kita Diminta untuk Membuat Mesinnya itu Bergetar Ya Disini Sebenarnya Tidak ada Gaya redam Atau Damping Dari Sistem Tapi Kita asumsikan Ada Dengan Harga yang Sangat kecil Ya Makanya disini Saya mengasumsikan Z-nya adalah 0,01 Karena kalau Misalnya Z-nya 0 Itu nanti Dia Di perhitungannya Nanti Tak hingga Nah nanti Saya tunjukkan Nanti di Excel-nya Kalau Z-nya itu 0 Apa yang terjadi Nah disini Saya sudah Mengasumsikan Dengan alasannya Seperti ini Lalu Saya menghitung Redaman kritis Atau CC Nah rumusnya Adalah Seperti ini CC Sama dengan 2 Dikali Akar K Dikali M Ini adalah Masa Sistem K-nya adalah Kekakuan poros Yang sudah kita hitung sebelumnya Nah diperoleh Redaman kritisnya Sebesar 97.077 Newton Second Per meter Nah lalu Saya bisa menghitung Redaman Atau Damping C Dengan rumusnya Zeta Dikali Critical Damping Maka Diperoleh Harga Redaman Sebesar 970 Nah ini Kalau Diilustrasikan Harga ini Sangat kecil Dibandingkan dengan Harga Dari Critical Dampingnya Sendiri Artinya Seperseratus Seperseratus Dari Critical Damping Nah Oke Nah lalu Perhitungan selanjutnya Ada di Sudah saya Bersinggung Kita perlu mencari Amplitudo Dari sebuah Getaran Yaitu X Nah rumusnya Ada di persamaan 3.2.2 ini Nah harga-harga Dari parameter Ini sudah Kita peroleh Nah ini tadi Sudah kita hitung Sebelumnya Ini juga Sudah kita hitung Nah sementara Parameter yang lain Sudah diketahui Sebelumnya Nah tinggal kita Masukkan Ini Perhitungannya Seperti ini Dan disini Sudah pakai Satuan SI Nah Lalu hasilnya adalah Diperoleh seperti ini 8,09 x 10 Pangkat Minus 4 meter Oke Selanjutnya Baru Kita ke Persamaan 3.24 Nah Di persamaan 3.24 ini Ada parameter Yang namanya Omega Per Omega N Nah disini Saya Supaya Perhitungannya Menjadi Lebih sederhana Dan lebih mudah Disini saya Membuat Omega Per Omega N ini adalah R Ya saya ganti Menjadi R 5 R ini adalah Rasio Frekuensi Nah disini Juga saya ganti Menjadi R Dan disini Juga saya ganti Jadi R Oke Nah dari Persamaan ini Saya mencoba Membuat Menyederhanakan Persamaan ini Supaya nanti Bisa kita ketahui Berapa sih Rasio Frekuensi Yang kita Peroleh Apakah Kalau di grafik Ya Kalau di grafik Kita menginginkan Frekuensi Rasionya ini Itu 1 Kenapa 1 Ya Karena kalau kita Lihat 1 ini Dia Bersonansi Artinya Omega Omega dari Atau Kecepatan putar dari Motor Itu sama dengan Natural Frequency Atau Frequency Pribadi Dari sebuah sistem Nah makanya Kita inginkan Dia 1 Ya Oke Nah ini nanti Kita Tentukan ya Harga R nya Nah Dari Persamaan 3.24 Ini saya Sederhanakan ya Nah ini saya Untuk menghilangkan Akar Saya Kuadratkan Kedua Persamaan ya Sebelah kiri Saya kuadratkan Sebelah kanan Juga saya Kuadratkan Oke lalu Kalau ini sudah Dikuadratkan Berarti Akarnya Hilang Jadi Persamaan Seperti ini Nah lalu Setelah akarnya Hilang Saya Menghilangkan Lagi Kuadrat Ya Menghilangkan Kuadrat Yang disebelah kiri Ini Saya hilangkan Dengan cara Saya bagi Saya bagi Pangkatnya Dengan Setengah ya Jadi ini Dibagi setengah Jadi 1 Ini dibagi setengah Jadi 2 Jadi 2 Ini dibagi setengah Jadi hilang Ini dibagi setengah Jadi hilang juga Nah tinggal yang ini Tinggal yang ini Nah lalu Saya mengeluarkan R kuadratnya ini Ya R kuadrat ini Ke keluar sini Nah Jadi seperti ini Supaya apa Nanti R nya ini Bisa dicoret Ya R nya ini Bisa dicoret Dengan R Yang di atas Nah jadi R nya Yang di atas Tinggal pangkat 1 Nah maka Persamaannya Jadi seperti ini Oke lanjut Oke Sudah sampai sini Nah sekarang Berarti ke sini Oke Dari Persamaan yang ini Kita Pindahkan Ya Pindahkan Yang Penyebut Ke ruas kiri Jadi seperti ini Tadinya tadi Di sini Sekarang Kita pindahkan Ke ruas kiri Tujuannya nanti Adalah kita buat Persamaan ini Dengan Persamaan sama dengan 0 Persamaan dengan 0 Oke Ini udah Seperti ini Dipindahkan Nah lalu R nya masih tinggal Di sebelah kanan kan Sekarang kita boleh Pindahkan ke sini Jadi Persamaannya seperti ini Nah minus R Sama dengan 0 Oke Yang sebelah kanan Sudah sama dengan 0 Lalu Saya tidak mau Ada Per ya Tidak Artinya yang ini Bisa kita coret Dengan cara Dikali R Jadi masing-masing Suku Ya dikali R Ya Artinya ini dicoret Tinggal seperti ini Lalu ini dikali R Ada 2 ZR Yang ini Lalu ini dikali R Adalah R kuadrat Oke Habis Setelah itu Baru Saya masukkan harga Dari Variable ini ya Variable ini Saya masukkan M nya sudah tahu X nya sudah tahu M kecilnya sudah tahu E nya juga sudah tahu Nah tinggal masukkan Jadi seperti ini Lalu 1 dikurang R Sorry Nah dari Persamaan itu Saya Masukkan angkanya Ya Dimana 2 ZR Ini adalah 2 Z kan Z nya adalah 0,01 Ya Dikali 0,01 adalah 0,02 R Oke Nah lalu Diperoleh Hasil ini Menjadi 1,337 Minus 0,0267R Minus R kuadrat Ya kan Nah lalu saya Membuat persamaan ini Menjadi Persamaan kuadrat Ya Dari sini sudah Persamaan kuadrat Cuma saya Mengubah lagi Masing-masing Sukunya Saya kali Minus 1 Jadi Ini adalah R kuadrat Ditambah 0,0267R Ini jadi Minus 1,337 Sama dengan 0 Nah ini adalah Persamaan kuadrat Nah untuk Menyelesaikan Persamaan kuadrat Saya Inikan lagi Persamaan ya Nah disini ada Sebuah Variable ya R kuadrat Ada konstanta ya Pasti disini 1 Nah disini A nya ini Adalah 1 B nya ini Adalah 0,0267 Seperti ini Dan C nya adalah Minus 1,337 Nah lalu Untuk menyelesaikan Persamaan kuadrat Kita sudah tahu Rumus dari Persamaan kuadrat Itu adalah Untuk mencari Akar-akar Persamaannya X1,2 Itu sama dengan Minus B Plus minus B kuadrat Minus 4AC Per 2A Diakarkan Nah Tinggal gampang Kita masukkan aja Minus B Sudah ada kan Dari sini B nya sudah ada Lalu 4AC A nya 1 Tadi kan A nya 1 C nya adalah Minus 1,337 Lalu di bawahnya Ada 2A 2x1 Nah maka Diperoleh X1 nya itu adalah X1 nya itu adalah Pakai plus ya Karena kan ini Plus minus Berarti disini Plus dulu Nah diperoleh Sebesar minus 1,17 Nah untuk X2 nya sama Rumusnya sama Hanya saja Nanti Tanda ini Diganti jadi minus Pakai plus X2 sebesar 1,14 Nah berarti Rasio nya Atau R1 Itu adalah Minus 1,17 Dan R2 adalah 1,14 Nah yang kita gunakan adalah Yang tidak ada minus ya Nah berarti Persamaan yang ini Nah jadi Rasio Frekuensi Itu Mendekati 1 Atau Disini diperoleh 1,14 Nah artinya apa? Artinya Dengan data yang sudah kita Peroleh tadi Sistem atau mesin Yang sedang berputar Itu mengalami Resonansi Nah Ini saya Perlihatkan Hasil perhitungan saya Menggunakan Excel Hasil perhitungan saya Menggunakan Excel Nah Disini Hasil yang kita inginkan Disini ada Rasio Frekuensi Nah Disini ada yang namanya Parameter Sensitive Parameter Sensitive Dan parameter Non Sensitive Nah saya akan Mengotak-atik Harga dari Parameter Sensitive ini Yang terdiri dari M M besar Lalu ada N ya Atau Cepatan motor Dan ada L panjang poros Nah saya akan Mengotak-atik ya Dari sini M Saya ganti Yang darinya Asalnya 5 kilo Saya naikkan Menjadi 7 kilo Misalnya Nah apa yang terjadi Disini Harga R Berubah Menjadi 1,7 Yang awalnya Menjadi Yang awalnya Tadi Nilainya 1,14 Ketika saya ubah Ini 7 Jadi 1,7 Nah Ketika ini saya ubah lagi Saya ubah menjadi Lebih kecil dari 5 kilo Misalnya 4 Nah ternyata Rasio frekuensinya Cukup Bagus Artinya dia Mendekati 1 1,00 Kalau ini Saya otak-atik lagi Coba saya Misalkan Ini 10 kilo Nah Disini Dia NUM NUM ini artinya Tak hingga Artinya Kalau masa sistemnya ini 10 kilo Berarti dia sangat Bergetar Getarnya sangat Hebat sekali Nah makanya Ada batasnya Nanti Seberapa dia Seberapa Besar nanti Dari data ini Dia Jangan sampai dia bergetar Yang Seperti yang Hasil yang ini Oke Oke Untuk 5 kilo Berarti sudah oke Nah sekarang Kecepatan Motor ya N Disini saya nyumbulnya N Satunya RPM Nah Kalau Motor itu Sudah ada Kecepatan Apa namanya Kecepatan Yang dipakai Biasanya itu Yang umum itu Biasanya 750 Ya 1000 2000 1500 3000 Nah Coba saya dengan Mengotak-atik N nya ini Misalnya 1000 1000 Apa yang akan terjadi Di rasio frekuensi Nah ternyata Dia lebih Kecil dari 1 0,7 Nah coba Kalau misalnya 750 Nah harganya Juga kecil Oke Kalau misalnya 2000 Misalnya Nah ternyata RPM nya Malan Dengan Menaikan RPM nya Jadi 2000 Dia semakin Bergetar Oke Jadi Disitu Parameter Yang Sensitive Lalu L L nya Kita Otak-atik Juga Kita Iterasi L nya Misalnya Ini kan dari 75 Kita besarkan Jadi Misalnya 100 Kita panjang Power 100 Ternyata Frekuensinya Naik Rasio frekuensinya Naik Jadi 1,5 Misalnya Kalau kita Turunkan Tadi Dari 75 Ke 50 Misalnya Nah Rasio frekuensinya Juga Turun 0,9 Oke Kita Kembalikan Ke 75 Nah Sekarang 3 Parameter Ini Saya Katakan Parameter Sensitive Karena Nanti Ada Yang Namanya Parameter Non Sensitive Nah Ketika Ini Saya Iterasi Atau Saya Otak-atik Misalnya Dari 40 Gram Saya Jadi 20 Gram Nah Ternyata Tidak ada Perubahan Dari Rasio Frekuensi Nah Misalnya Juga 1000 Misalnya Extreme 1000 1 Kilo Nah Sama Juga Tidak ada Perubahan Nah Yang Ada Ini MX Sama ME Berubah Tapi Rasionya Tetap Sama Jadi MX Per ME Tadi Kan Adalah Ratio Non Dimensionless Atau Amplitudo Dari Getaran Yang Tidak Berdimensi Nah Itu Rasionya Sama Ternyata Gak Berubah Ini 1,33 Ini Kalau kita Ubah lagi Ke 40 Gram Tuh Ininya Berbeda Tapi Rasionya Tetap Sama 1,33 Oke Lalu Selanjutnya Parameter Non Sensitif Kita Iterasi Lagi Misalnya Ini Saya Naikkan Menjadi 90 Mili Tidak ada Perubahan Terhadap Rasio Frekuensi Lalu Kalau tadi 75,6 Saya Turunkan Misalnya Jadi 30 Misalnya Nah Ternyata Juga Tidak ada Perubahan Yang Signifikan Terhadap Rasio Frekuensi Oke Mungkin Sekian Dulu Pembahasan Saya Dari Sini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Jumpa Lagi Di Kesempatan Selanjutnya